Intro 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 Baiklah kami akan menyampaikan Yang memegang bulintang Bapak SB Datung Solang Kemudian Sabuah Bapak Rupakartamala Sabuah Banding Bapak Hapakelo Kemudian Penari Muhammad Rimba Datung Solang Dan Alia Tintor Bapak Ibu yang tadi hormati Kami persilakan Diawali dengan pembacaan sinopsis Oleh Imam Fiat Idafus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan sinopsis Atau asarinya Bulintangu dan Tari Jokit Alat Bulintangu Sabuah Bandingu Diberikan sebagai hadiah oleh Pemerintah Bandang Pada saat berhentikan Penobatan Raja Ketiga Atau Ohongia Ketiga Ohongia Pati Lima Di Negeri Ternate Pada Tahun 1783 Setelah Ohongia Pati Lima Kembali ke Negeri Wintahuna Pada saat itu Berkerudukan di Rasko Atau Raminangan Di Pangkusa Maka terciptalah Tari Jokit ini Sebagai Tari Adat Tari Jokit ini Dipersembahkan Apabila ada Tamu Agung Tamu Kerajaan Dan Acara-acara pernikahan Putra Putri Raja Dan Keturunannya Tari Jokit ini Adalah merupakan Tari Adat Tradisional Yang Dilestirikan Sampai saat ini Kami mohon Kepada seluruh Masyarakat Kejabatan Bintahuna Yang merasakan Raya Dino Bintahuna Mari kita Sama-sama Lestirikan Tari Adat ini Karena Kudisohi Tertuluh Iopan Udah Maka saya Noluban Kapan-kapan 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 Yang berbahagia Kita saksikan Tari Jokit Halus Tari Jokit Kapan-kapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati